Intro Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin merah putih atau vaksin Inavak. Ya pemirsa dan vaksin Inavak yang dikembangkan oleh Universitas Erlangga ini diusulkan untuk menjadi dosis booster dan vaksinasi primer anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom resmi menerbitkan izin penggunaan darurat, Emergency Use Authorization atau EUA untuk vaksin merah putih atau Inavak. Vaksin Inavak merupakan vaksin buatan dalam negeri seluruhnya. Selain vaksin Inavak, sebelumnya ada jenis vaksin lain yang dikembangkan di dalam negeri yaitu vaksin Inavak. Vaksin ini sudah lebih dulu mendapat izin edar atau izin penggunaan darurat dari Bepom. Izin penggunaan darurat vaksin Inavak diterbitkan bersamaan dengan izin penggunaan darurat untuk vaksin Aukorna. Vaksin Inavak dikembangkan oleh Universitas Erlangga dan didaftarkan oleh PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Vaksin ini dikembangkan dari hulu dengan platform inactivated virus atau dari hasil isolasi virus SARS-CoV-2 ASEAN COVID-19 di Surabaya. Jadi Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur pada hari ini Jumat tanggal 4 November Badan POM mengumumkan kembali informasi pada masyarakat adanya persetujuan penggunaan emergency authorization dari vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. Ya ini adalah alhamdulillah 100% produksi dalam negeri dari peneliti Indonesia dengan nama Inavak atau dikenal juga sebelumnya dengan vaksin merah putih. Salah satu vaksin merah putih dan vaksin merah putih pertama yang berhasil dikembangkan dan mendapatkan emergency use authorization. Terima kasih telah menonton!